Ketika kita mendapatkan rezeki sedikit, jangan sekali-sekali mengeluh. Pintar-pintarlah bersyukur. Karena apa? Allah itu suka pada umatnya yang pintar bersyukur. Kalau kita pintar bersyukur, insya Allah, Allah akan menambah rezeki kita dan akan menambah nikmat kita. Sebenarnya ada tulisan yang akan saya baca dan saya jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Jadi kalau kita ini mencari rezeki mati-matian tetapi tidak dibawa mati, ini kan kesiasian muspro gitu. Jadi kalau kita bekerja mati-matian cari duit dan duit yang kita dapatkan sebagian untuk sokakoh. Ingat, harta yang kita miliki sebagian milik orang lain, milik kaum dua kuah, milik anak-anak yatim yatu, milik janda-janda miskin. Ya, oke ya. Jadi jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Jadi kita harus berpikir bahwa ada dunia lain yang abadi, dunia yang abada, abadan gitu. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Yang dibawa mati apa? Amal kita, ya kan? Sodatoh kita, ibadah kita. Jadi kenapa kita harus mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati? Harta benda itu tidak ada artinya di mata Allah kalau tidak disedekahkan. Kalau orang kaya raya tidak mau bersedekah, hartamu akan melakmati dirimu. Oke? Dan saya akan baca yang sebelah lagi. Ini ada lukisannya. Setiap tulisan ada lukisannya ya. Seperti tadi. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Sementara di sebelahnya ini ada seseorang berubah dan gendut ya. Bahagia itu sederhana. Yang bikin ruhat itu gayamu. Nah ini kata-kata mutiara bahasanya anak muda cukup filosofis juga ya. Ya karena disini lagi panas seri, saya terpaksa harus berteduh. Bahagia itu sederhana. Yang bikin ruhat itu gayamu. Nah ini benar. Soal bahagia itu seperti juga kesehatan. Kenapa? Kita harus mengupayakan bagaimana bisa bahagia. Kita harus mengupayakan bagaimana hidup sehat. Antara sehat dan bahagia itu sama sebangun. Kalau kita ingin sehat, kita harus ikhtiar. Kalau kita ingin bahagia, itu juga harus ikhtiar. Harus usaha disertai doa ya. Pada masa pandemi, supaya kita tidak terpapar COVID-19 ya. Ikuti prokes ya kan. Pakai masker, gagah darah. Kemudian cuci tangan, bla 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 dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.